Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori dan kali ini kita mau baca bacaan kalian di bulan September 2023 Oke, di September ini kita ada dua retrograde baru selesai Venus retrograde tanggal 3 September kemarin tapi kita mulai retrograde yang baru hari ini tanggal 4 September yaitu Jupiter retrograde Jupiter adalah tentang peluang, keberuntungan, fortune bisa dibilang juga kekayaan juga bisa jadi di bulan ini ada kesempatan untuk kalian selama 4 bulan ke depan untuk kesempatan kedua, untuk apa yang kalian sudah mulai atau pernah gagal kalian bisa mengulang kembali atau misalkan ada hubungan yang gagal juga bisa terulang kembali mulai dari awal atau di-reset, diperbaiki supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan sampai 15 September besok masih ada Mercury retrograde itu tentang komunikasi, tentang teknologi jadi hati-hati dalam perjalanan dalam membuat kontrak atau sebuah hubungan baru sebuah hubungan dagang itu juga diperhatikan jadi baca ulang, bukannya nggak boleh, tapi baca ulang berkali-kali sampai bener-bener yakin di hati itu bener-bener oke, this is it gitu ya jadi kalau kalian ragu-ragu selalu jawabannya adalah tidak jangan kalau udah ragu-ragu itu adalah bisikan dari semesta no, hati-hati, jangan jadi jangan dipaksain walaupun ragu tapi kan, nah kalau udah pakai tapi kan itulah yang bikin jadi mumat karena kita mengabaikan apa ya, petunjuk-petunjuk dari semesta oke, itu intronya dari aku kita mau baca bacaan kalian jangan lupa kalau kalian perlu yang lebih spesifik boleh DM aku, boleh email aku di jurnal senyapku atau s.indotarot.gmail.com kalian boleh tanya di situ untuk privat session oke, terima kasih Hai Taurus, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan September kita mau lihat apa yang menanti kalian para Taurus oke, bagaimana kemarin di bulan Agustus mungkin agak berat untuk kalian ya tapi pelan-pelan teratasikan ya semua hal yang rasanya berat itu karena buat Taurus itu sulit sekali untuk berubah kalian sulit untuk menerima hal yang di luar apa ya kepercayaan kalian di luar sistem kalian tapi ya mau gak mau harus karena kalau kalian kekeh, gak mau berubah kalian akan terus berada dalam ketidaknyamanan jadi kalau kalian mau nyaman dengan pikiran kalian selaras dengan alam itu syaratnya adalah berselaras berselaras itu adalah kalian harus berani untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak selaras dengan kalian oke oke, disini masih percekcokan di batin kalian masih ada hal yang nyangkut nih masih belum bisa menerima padahal kalian sebetulnya tinggal dilepasin itu apa susahnya sih tapi karena kalian fix sign kalian jadi aku mengerti bahwa sulit sekali untuk menerima hal-hal yang di luar apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, apa yang kita sudah ciptakan, sudah kita bangun selama ini memang agak sulit ya karena kalian lebih fix, lebih sulit untuk menerima hal baru tapi itu harus jadi mau gak mau jalanin aja terutama kalau kalian lawan itu makin sakit disini bulan lalu disini ada seven of wands ini ngomongin tentang bagaimana kalian mungkin udah belajar meditasi, mulai belajar mengatasi masalah-masalah yang muncul kalau kalian udah ada di atas sini nih tadinya ada di bawah kalian udah lewatin berapa step nih naik ke atas sampai kalian udah ada di atas sini kalian sudah bisa melampaui banyak hal banyak masalah banyak pikiran-pikiran tapi kalian masih harus belajar untuk lepasin nah disini ada kartu utamanya adalah justice justice ngomongin tentang bagaimana kalian berpikir dengan jernih tanpa kesimpulan, tanpa opini, tanpa analisa, tanpa kalkulasi, konklusi gak usah pakai itu semua belajar melihat hal-hal apa adanya tutup matanya jangan melihat kalau kalian melihat itu pasti kalian punya penilaian-penilaian tapi kalau kalian tutup mata kalian bisa belajar mendengarkan dari dalam oh feelsnya kayak gimana nih this feels right rasanya bener rasanya salah atau aku merasa gak nyaman disini itu mulai membuat peka yang di dalam ketika kalian berhenti melihat dari mata duniawi melihat semuanya dari kacamata Tuhan dari pertimbangan-pertimbangannya itu bukan dari pikiran tapi dari semesta dengarkan yang di dalam batin kalian bicaranya apa oke disini bawah sadar kalian mengingatkan kalian untuk selalu grounding grounding lebih banyak jalan nyeker di tanah di rumput di pasir lebih banyak terkubung atau mungkin melihat yang indah-indah yang indah dalam artian bukan yang indah menurut kalian ya melihat yang lebih hijau-hijau yang biru-biru itu langit biru pohon hijau laut biru sungai misalkan dengerin suara-suara air suara daun yang kena apa namanya angin hal-hal yang alam lebih deket sama alam itu membuat kalian lebih grounded lebih grounded sorry lebih bisa nampak jejak karena kalian taurus itu memang sudah elemennya tanah maka akan lebih mudah buat kalian untuk terhubung dengan tanah ini page of pentacles mengingatkan kalian untuk kembali terhubung dengan tanah dengan bumi dengan alam maka pikiran kalian akan senantiasa jernih jadi gak usah di label apapun semua yang ada gak usah dinilai gak usah di apa ya di judge biarkan semua hal apa adanya oke disini ada page of sword page of sword itu mengingatkan ada page and page oke page itu ngomongin tentang berita tentang hal baru tentang mungkin pengetahuan baru mungkin ada ide baru bukan ide ya lebih ke bisa jadi ide bisa jadi pemikiran bisa jadi gagasan bisa jadi berita jadi page of sword ngomongin tentang berita yang geraknya cepet tentang bisa ngapain nih abis ini mungkin pemikiran kalian sedikit berubah dari yang kemarin seperti A sekarang udah mulai ke B atau mungkin hal yang yang penting lebih baik untuk kalian disini kartu berikutnya ada temperance temperance ini ngomongin tentang keseimbangan lebih kesederhanaan jadi gak harus segala hal itu mewah gak harus segala hal itu wah gimana tapi perhatikan kesederhanaan perhatikan hal-hal yang paling sederhana dalam hidup kalian itu apa perhatikan apa yang membuat sesuatu itu lebih bermakna bervalue jangan lagi melihat mil harga tapi perhatikan nilai kita harus belajar menghargai nilai atau proses atau sesuatu yang apa ya kalau brand-brand gitu kan makin simple makin mahal ya kan kalau makin ribet itu makin murah biasanya nah seperti itu value itu atau sesuatu yang berharga bernilai itu ada di hal-hal yang paling sederhana sederhana itu apa sih biasanya connection hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita bagaimana kita melihat bukan cuma relationship tapi juga love nya bagaimana kita melihat bahwa kita diberkati dengan banyak teman banyak orang yang mencintai kita itu nomor satu hal-hal simple lain adalah kita punya sandang penganpapan yang baik kita bisa tidur malam kita bisa makan ketika kita lapar itu kan sesuatu hal yang sangat sederhana tapi kita suka miss suka kita lewatin karena kita fokusnya sama yang oke aku harus dapetin proyek itu aku harus bisa punya mobil seperti itu karena ambisi kita atau pikiran-pikiran kita masih ter apa ya masih ter paku sama hal-hal yang harus duniawi atau sangat material maka kita kehilangan momen-momen misalkan momen dengan anak momen dengan orang tua momen dengan pasangan itu kita miss karena kita fokusnya sama yang terukur sedangkan ada hal-hal yang tidak terukur yaitu kesehatan koneksi hubungan berkat-berkat lain yang tidak bisa dinilai makanya di benangnya value bukan valuable tapi invaluable apa ya priceless gak bisa di kasih harga tapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga oke disini ada magician ini kartu ego kalian mengingatkan kalian bahwa kalian mampu menciptakan apapun dalam hidup kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan kalau kalian tahu caranya gimana caranya berselaras dengan alam gimana cara berselaras balik lagi tadi lebih banyak grounding lebih memperhatikan alam memperhatikan sekitar kalian fokus sama kenyataan jangan terlalu banyak pikiran jangan melabel apapun jangan ngejudge apapun jangan kenapa banyak jangan ya bukan dengan cara itu tapi belajar melihat hal-hal apa adanya terima hal-hal apa adanya dan kalian bisa akan selalu berselaras dengan alam dan akhirnya kalian bisa menciptakan kehidupan kalian itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan ingat bagaimana kita hari ini adalah hasil dari pemikiran kita kemarin dan bagaimana kita besok itu bagaimana hari ini jadi selalu aware sama pikiran-pikiran oke di sekitar kalian lagi ada orang yang merayakan sesuatu dalam hidupnya mungkin pernikahan mungkin kemenangan atau celebration dalam bentuk apapun mungkin ulang tahun mungkin libra atau virgo mungkin ya di bulan ini atau apapun itu orang yang sedang merayakan hidupnya kalian mungkin bisa ikut berbahagia bisa ikut apa energi semangatnya gitu ya atau kalian bisa membantu membantu apapun yang dibutuhkan orang ini mungkin mungkin kalian berjasa dalam perayaan-perayaan hidupnya yaudah disyukuri aja disadarin oke di sini ada kartu nine of sword ini mungkin kalian lagi takut ya gimana caranya keluar dari ee kebingungan kebingungan kalian mungkin kalian masih terlalu stuck disitu gak tau gimana caranya kayaknya mungkin kalian putus asa nih kayaknya aku gak akan pernah keluar dari sini stop stop gak usah takut gak usah gak usah terlalu khawatir ke depan jalanin step by step hari ini bisa apa fokus sama solusi semuanya pasti bisa ter atasi di sini ada kartu death death itu kematian dalam arti kalian harus selalu kembali mematikan ego dalam artian kalian harus selalu aware sama ego ego itu apa sih yang namanya ego semua bentuk pemikiran kalian adalah hasil dari ego maka yaudah gak usah terlalu banyak mikir gitu kan segampang itu jadi perhatikan pikiran-pikiran kalian pola pikir terutama karena udah terbentuk jadi pola itu adalah sebuah kebiasaan nah itu pola pikir itu apa yang sudah tidak selaras di lepasin kalau kalian memang harus ganti dengan pola pikir baru ganti aja gak apa-apa kok mungkin menakutkan pada awalnya tapi jangan takut ya kan kalau ada Tuhan kenapa takut kalau kalian bersama Tuhan apa yang bisa melawan kalian ya kan kalau kalian bersama Tuhan tapi kalau kalian takut artinya gak bersama Tuhan sesimpel itu oke kita lihat lagi ini kartu untuk kalian disini ada Lestil cords become an inimitable susah banget tulisannya kecil become inimitable inimitable itu apa ya Jadi barusan aku buka kamus Inimitable artinya Jadilah seseorang yang Tidak ada bandingannya Gimana caranya tidak ada bandingannya? Apakah jadi yang pertama? Apakah jadi yang terhebat? Bukan Jadilah dirimu sendiri Karena dirimu itu tidak ada bandingannya Ketika kamu berusaha menjadi orang lain Atau mengikuti jalur orang lain Itu kamu ada bandingannya Karena kamu menjadi versi kedua dari dirinya Orang akan Membandingkan kamu Tapi ketika kalian itu jadi diri sendiri Tidak akan pernah ada bandingannya Bukan jadi yang terhebat Bukan jadi yang terdepan Bukan jadi yang pertama Tapi jadi diri sendiri Become inimitable Artinya tidak ter Apa ya? Jadilah original Original dirimu sendiri Be yourself Tidak usah membandingkan Tidak usah mengharuskan Tidak harus pakai standar tertentu Tapi jalanin semuanya Apa adanya Go with the flow Mengalir semuanya Akan baik-baik aja Oke? Itu bacaan untuk kalian Para Taurus di bulan September Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi Keep happy and keep healthy Tidak usah Tidak usah Tidak usah Terima kasih sudah menonton Terima kasih.